Agak beda memangnya Mew ini semenjak biawak keroknya di bangku cadangan Hah biawak kau lah nol Belum tau aja kawan day aku yang main kemarin Kalau aku kemarin yang main dan situasinya kayak gini Hei biawak biawak kau kali ya kan Oke kawan-kawan hari ini aku mau cerita sikit lah Tentang match di Liga Malam Jumat yang udah main kemarin itu Ih gak bahas UCL kok nol Ah ngapain kita bahas UCL gak ada seru-serunya Lebih seru lagi lah Liga Malam Jumat kemarin nih kan Tapi kan nol di UCL itu ada yang dibante nol Udah cukup Oke kalau kayak gitu kita bahas lUCL Kita ke pertandingan antara RB Leipzig versus Manchester Ori Yang KW mana nol? Oh itu di Liga Malam Jumat gak disini tempatnya Menurutku match ini salah satu match favorit aku Karena bisa nengok salah satu idola semua kalangan Halah nol? Ya bukan lah Wernar lah biawak Kupikir udah berubah lah dia habis pindah dari Chelsea Rupanya masih sama aja Skill bolanya udah mulai hilang Tapi lucunya masih ada sampe sekarang Di bawah pertama main City mencoba mengurung Leipzig Dan gol pun terjadi di menit 27 Riyad Mahrez membawa City unggul dengan skor 0-1 Memang wajar aja lah kalau misalnya City menang telak di match ini Soalnya yang warna-warna merah memang harus dibantai di kandang Kayak yang ini contohnya Alah spoiler kali pun konol Habis itu Leipzig betul-betul menunjukkan Kalau orang ini memang gak pantas main di UCL Tak cuman gak smart kali mainnya Dibuat orang ini pula Sia Darsen berdiri tegak kayak anak lajang di gang Skor pun bertahan di bawah pertama dengan kemenangan City 0-1 Masuk di bawah kedua permainan dari Leipzig meningkat Leipzignya main bagus Citynya main pauk Pokoknya hampir sama lah kayak di bawah pertama tadi Tapi ini kebalikannya Terbukti Leipzig bisa mencetak gol melalui pemain mereka Yaitu ke Fardyol setelah manjat pemain City Lompat sambil manjat lah macam sundulan abang unta kita Renaldo ya kan Eh salah masukkan video pula yang ini maksudku Skor pun menjadi imbang satu-satu Abis itu City gak bisa nyetak gol dan Leipzig ya gitu-gitu aja lah Buat peluang memang buat peluang tapi gak ada golnya Pertandingan pun selesai dengan skor imbang satu sama Memang gak bisa kita harapkan di UCL orang ini galak ya kan Soalnya memang gak ada di naik UCLnya Pokoknya di match ini pemain yang mainnya buruk peringkat duanya si Werner Peringkat satunya ya si Halan lah Berselemah kali dia di dua match terakhir ini Memang udah gak susah kita percaya sama penyerang yang rambutnya gondrong Next kita ke pertandingan antara Inter melawan Porto Di bawah pertama gak ada yang seru gak ada juga golnya Memang match ini kurasa diciptakan buat orang yang gak ngantuk tapi butuh tidur Kalau itu terjadi sama kalian Haa kalian tontonlah match ini Masuk di bawah kedua baru seru Bukan permainan yang berubah tapi karena ada yang kena kartu merah Kalau gak karena ada yang kena kartu merah permainannya pasti masih imbang-imbang aja Orang kualitasnya sama Pokoknya apalagi Udah kena kartu merah pemain Porto Barulah Inter berhasil mencetak gol melalui pemain cadangan sumber hidup Dan legenda sakit dari Chelsea Lukaku Si Biawe ini datang sebagai pembawa kemenangan Inter di akhir pertandingan Senang kali bahwa supporter Inter padahal taunya nanti di kanan Porto dibante pula Tapi gak apa-apa lah kan yang penting menang di kandang Kalaupun nanti gak lolos memang bukan tempat Inter jadi UCL Next kita ke pertandingan antara Frankfurt versus Napoli Alah ini gak usah dibahas lah nol Gak ada ini peminatnya Pasti diskip-skipnya sama biyok-biyok ini semua Ya gak apa-apa lah tapi biar ku jelasin lah dulu Di match ini Napoli berhasil menang dengan skor 0-2 Ah udahlah nol gak peduli kami nol Udahlah langsung aja kau bacoti tim merah yang katanya jago ternyata loyo itu nol Yang dibante-bante sama King UCL itu Jadi gak mau kalian bacotan Frankfurt-Napoli ini? Si Osimhen lo yang nyetak gol? Udahlah nol gak ada lagi Maradona di Napoli gak ada lagi yang menarik Ah biawa kali kalian lah yaudahlah kita skip aja lah ya Mantap nol Lanjut kita ke match lap pertama antara King UCL melawan Bebek Peking ini Ini kan yang kalian tunggu-tunggu Ah duduk manis lah kalian biar kemulai bacotannya Laga ini adalah laga balas dendam pelawak merah Karena sebelumnya asyik dipongkeng Madrid aja orang ini Apakah di match ini orang ini bisa balas dendam? Atau terpongkeng seperti biasanya? Hmm kayaknya udah tau juga ya kalian apa jawabannya ya kan? Tapi kita bahas dulu lah jalannya pertandingannya ya kan? Jangan langsung kinti-ntinya aja Kita bikin fans Liverpool trauma nonton video ini Pokoknya di match ini anvil penuh diisi sama supporter dari Liverpool Nah masih berharap aja orang ini sama kelurusnya ini bah Cuma betul misi balas dendam kayaknya bakalan terwujud di match ini Karena baru 3 menit laga berjalan Liverpool berhasil mencetak gol lewat asis bagus dari salah Yang bisa dituntaskan sama Nunes dengan Bebekli yang keren Hmm harus diakui lah ini golnya paten kali bewa Kayak ginilah baru harganya 100 juta Kalau yang sebelum-sebelumnya nol Hmm 100 perak lah aku rasa Itu pun masih ada kembaliannya Dan gak butuh waktu lama Salah berhasil mencetak gol kedua Untuk Liverpool dari blunder si Kortoa Wah mengkaruskan diri pula si Kortoa ini Lumayan keras juga dukung Liverpool di babak pertama ini ya kan? Wah karyus langsung dikirim buat nyantek si Kortoa Tapi guunggulan 2 gol ini gak bertahan lama King UCL berhasil memperkecil ketertinggalan Lewat gol si Vinicius Junior Wop 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 Mulai kembut lah fans Liverpool ya kan? Nah yang menariknya di match ini Biasanya cuma 1 keeper aja yang blunder Udah si Kortoa tadi blunder Terbisa pula si Alisson ikut-ikutan blunder Kurasa kali ini salah nyantet dukung Liverpool tadi Keeper sendiri disantet Bukan pake roh karyus Bukan Pake roh siapik kurasa sekali ini Yang main Liverpool Madrid Keepernya serasa karyus sama siapik pula ya kan? Hei biawa-biawa Ceman nih Liverpool ini Harusnya udah unggul 2-0 Udah senang-senang aja Ini kena kambek pula Kukira di Liga sama di UCL beda Ternyata sama aja Sama-sama pauk rupanya Masuk di babak kedua Belum apa-apa Madrid bisa kambek jadi 2-3 Berkat gol dari Edermiltao Rusak kali babangu ini Menang di awal aja Ujungnya kayak kangkung udah sore lemas Terigu lawak yaitu Salah Nunes Gapo Yang ganas kali dibawa pertama pun Gak nampak lagi di babak kedua Gak ada gol yang bisa dibuat orang ini Malah King UCL yang menambah gol dari Benzema Skor pun berubah jadi 2-4 Hah? Hah? Ih bentar dulu nol Tadi kalau gak salah mataku Liverpool menang 2-0 kan? Terus aku tertidur lah nih Aku bangun kok udah jadi 2-4? Kok bisa? Ya bisa lah biawa Udah bagus itu Masih mending 2-4 Daripada 1-4 ya kan? Terus kalian pikir Pembantain sadis di Anfield ini Berakhir dengan skor 2-4? Salah besar kalian Nyetak gol lagi Madrid Gol penutup yang membuat Everton Kaui Super ini Terpongkin 2-5 Dizetak oleh Benzema Itulah kan we Betul kata Spombok hari itu Apa kata Nol? Ini kalian dengar lah Hey Patrick Apa? Aku memikirkan suatu yang lebih lucu Dari 24 Beritahu aku Dua 25 Biawak kali ya Tapi kau tau gak Spombob Apa yang lebih lucu dari 25? Apa Nol? 28 Aduh Aduh Kena senggol pula pembantain Barcelona Betul utopit lah ya Tapi gaun kali lah Madrid ini Sampai 5 gol dicetak Madrid Di Anfield ini Ah gak respect lah Aku sama Madrid Kenapa pula kau jadinya gak respect Nol? Iyalah Masa lawan timpah pentengah pun Mainnya seru sekali Tapi aku tau Nol Kenapa Madrid nyetak gol Sebanyak-banyaknya Di pertandingan ini Kenapa biawak? Karena biar di like kedua Madrid bisa nurungkan Pemain dari Madrid Woman Biar seru ya kan? Di akhir babak kedua pun Ada pertunjukan lucu Dimana pemain Madrid Main kucing-kucingan Di Anfield Kayak pertunjukan sirkus Gak sia-sia kali ya Kalau fans NU Yang begadang non-termate sini Itulah Liverpool Makanya Jangan kalian ganggu-ganggu King Ushiel Kalau lagi tidur Kalian pasang pula Mercon di dekat hotel orang itu Sekarang tengok lah Kalian yang gak bisa tidur Dibikin King Ushiel ini Teringatnya yang kata Si Klok kemarin Final tahun ini dimana? Istanbul Haa booking clean lah Hotel disana sekarang juga Oh kalau bacot si Klok ini Memang kayak Arsenal Nomor satu Teringatnya jadinya Klaim booking fans Liverpool Masih bisa gak di refund ini Saranku refund aja lah Kalau gak jual Kayaknya gak jadinya Klaim kesana ini Tapi bukan Liverpool namanya Kalau kayak gini aja Langsung menyerah Masih ada like kedua kok Semangat lah Oh iya nol Semangat kami nih nol Soalnya lawan Barcelona kemarin Pun kami bisa kambek ya kan? Haa gitu lah Baru mental juara Jadi predisimu Buat Liverpool di like kedua Nanti di Bernabeu Kayak mana nol? Hmm predisiko Punya berangkat kesana Atau gak orang ini? Last kita ke match Liga Malam Jumat Ah match yang lain-lain Gak salah dibahas ya Nanti sini pun bodoh kali Bisa pulak kalah sama Juve Kita ke match ini aja lah Manchester United Versus Barcelona Ini hebonya udah macam Final UCL Final UCL di game bola Tapi nya Ini adalah pertandingan League kedua Yang mempertemukan MU lawan Barcelona Sebelumnya di League pertama MU berhasil menahan Imam Barcelona di Camp Nou Masuk di babak pertama MU langsung menguasai Jalan yang pertandingan MU dapat peluang dari Bruno yang bebas Tapi dia lebih milih Ngesiu daripada cutback Padahal udah ada Dua pemain MU disitu Maklum lah ya Kemaruk kali memang Kalau ketemu tim lemah Jadi mau nyetak gol aja Bawaannya ya kan? Cuma gak lama dari situ Wasin memberikan voucher Untuk Barcelona Lebih awal Womak Makin banyak lah Utang Barcelona ini Tau udah berapa lah Keluar duit orang ini Di match ini Untuk bayar Wasin ya kan? Ah cuman Mau bayar Wasin 0 Bayar gaji pemainnya aja Masih pusing orang ini Wasin menunjuk penalti Karena Bruno Melakukan pelanggaran Kebalde Walau tau Kayak gini aja penalti Mending sekalian Kusmek Don aja deh Tadi ya kan Biarpun penalti Tapi pos aku udah Ngebanting dia Leon Doski Yang menjadi eksekutor penalti Tuh Tendangan ya Berhasil ditepis Sama si DGA Tapi ke dalam Bansemi pun Sampak bersorek kan Tapi langsung terdiam Kalian tengok lah ini Kenapa ya Cuma di sepanjang Bapak pertama ini Serangan paling berbahaya Dari Barcelona ini Kurasa cuman dari penalti ini lah Ketinggalan dari Barcelona Emu mainnya langsung menyerang Tapi penyerangan mereka Belum berbuah hasil Skor pun bertahan Dengan keunggulan Barcelona Atas tiap tuan rumah Mananya Katanya bakalan menang gampang Rupanya gak segampang itu juga Malah terpongking di bawah pertama Masuk bawah kedua Si Ten Hag langsung memainkan Abang pusing-pusing kita Untuk menggantikan Whitehorse Cuman nyata kali ya Baru satu menit berjalan Emu berhasil menyemakan kedudukan Menjadi satu sama Berkat tone muda Fred Biawa ini Yang memanfaatkan Asis dari Bruno Gak heran lah Kalau anak ini bisa nyetak gol Sekali-sekali Pasti bisa juga Nyetak gol Kalau main bagus baru Baru sekali ini lah Gak bagus Biasanya berselema Kalau si Fred ini Main jelek Tapi ngasis Main buruk pun Dia tetap nyetak gol Memang jimat Emu kali lah dia nih Bukan gak isi nunes Main buruk gak bikin gol Tiba bikin gol Di bante pula Habis itu Barcelona dapat peluang emas Dari tandukan konde Yang berhasil dengan baik Disave sama DGA Memang kalau untuk ngesave-ngesave Jago kalian ini nol Build up serangan aja Dia yang gak pandai Kalau mau keeper Yang bisa build up serangan Kalian suruh aja lah Biar lo jadi keeper Udah gitu Sempat juga di match ini Ada tawuran Waktu insiden Bruno Yang nendang bola ke Deong Kurasa dibilang si Bruno Laki-laki ini sebelum nendang Tau deh dong Diajak gabung Emu pun Banyak kali ceritamu Rame kan Kayak orang tabrakan Seru kali ya Kayak gini kali rupanya Perebutan Liga Kasa kedua ini ya Tapi di ribut-ribut ini Kalian tengok lah si Kasemiro Gak peduli kali dia Bante kalian situlah Aku udah capek elen Dengan orang berantem Sama Barcelona Di Madrid dulu Habis itu Emu menggila Dan berhasil kambek Lewat gol yang dibuat Sama Anthony Ditunjukkan dia Sama si Rapina Kayak mana caranya Tak gol placingnya kan Soalnya dari tadi Asyik itu aja nih Buat anak itu Tapi entah kemana Bolanya dibikinnya Emu berhasil kambek Dengan skor 2-1 Di menit akhir Barcelona sempat dapat peluang Tapi Emu udah pandai bertahan sekarang Hampir aja Lewandowski Bikin gol Kalau gak ada Farah nih Yang nge-clear Agak beda memang Emu ini Semenjak biawak keroknya Di bangku cadangan Ah biawak kau lah Nol Belum tau aja Kau andai aku yang main kemarin Kalau aku kemarin yang main Dan situasinya kayak gini Beuh Kuklir juganya Bola kayak gitu Nol Kuklir Tapi kayaknya Udah masuk duluan bolanya Baru kuklir Setan merah pun berhasil Melaju ke babak 16 besar Dengan permainan keren Dan juga punya mental Untuk sekarang ini Kayak gini lah Baru jago Ketinggalan gol bisa kambek Bukan yang udah unggul 2 gol Habis itu terbante 5 gol Pokoknya setengah penduduk bumi Full senyum lah di bench ini Ah lebay kali kok Nol Mana ada fans Emu sebanyak itu Sampai setengah penduduk bumi pula kau bilang Bukan fans Emu yang kumaksud Tapi yang anti sama Barcelona Cuman yang fans Barcelona Kok bisa kalian kalah sama Emu Ah beruntung aja nih orang itu Nol Kalau main Pedrigafi sama Dembele kami Pasti lain ceritanya Ah gak usah baco lah kalian Kalau cerita kalok-kalok Kami pun bisa Kalau main Tsubasa Hyuga sama Isagi pun di Emu Kami pun bisa ya Kami bante kalian 28 Kalau udah kalah Kalah aja Enggak sampe bacot kalian ya kan Emu nih bos Jumat bante Barcelona Minggu anggap piala Eh 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 Gak usah sombong kali kalian Rupanya nanti yang terjadi Jumat bante Barcelona Minggu malah tunduk kepala Oke lah itu aja lah cerita dari aku Dengan keluarnya Emu sebagai pemenang di Playoff Liga Malam Jumat Terebutilah predisiku ternyata masih berselema Sebelum ku tutup video ini Aku punya pantun buat kalian semua 2-1 Emu Barcelona Yang lebih lucu Ya 2-5 Lalu buat geng Lalu buat geng